Ibu Kota Nusantara atau IKN Nusantara di Kalimantan Timur dirancang menjadi kota canggih. IKN Nusantara akan menjadi contoh kota lain di Indonesia terkait transportasi canggih yang ramah lingkungan. Menteri Perhubungan Menhuk Budi Karya Sumadi memastikan akan menggunakan teknologi transportasi termutahir di Ibu Kota Nusantara IKN. Hal itu disampaikan Menhuk saat wawancara khusus bersama jajaran redaksi Tribun Nus di kantor Kemenhuk, Jakarta Pusat, Rabu 11 Oktober 2023. Di antaranya adalah dengan menggunakan elektrik vehikel atau kendaraan listrik yang ramah lingkungan, dua hal pokok yang kita lakukan, satu tentu teknologi tinggi. Berarti kita harus semuanya menggunakan elektrik vehikel kendaraan listrik yang tentunya menjamin satu keberlangsungan environment yang baik, ujar Menhuk, Rabu 11 Oktober 2023. Selain itu, Menhuk ingin memastikan transportasi umum yang ada di IKN akan menjadi kontoh bagi kota-kota lain di Indonesia sehingga IKN bisa menjadi atuan dalam penerapan transportasi ramah lingkungan. Karena visi yang kedua adalah bagaimana ini menjadi kota berkelanjutan. Kota-kota di Indonesia khususnya kondong menjadikan IKN sebagai contoh, ini penting, kata Menhuk. Karena itu, ia meyakini pada 17 Agustus tahun 2024 sudah terlihat gambaran bagaimana pembangunan IKN. Satu di antaranya terkait penggunaan transportasi teknologi tinggi. Nah, apa yang kami akan lakukan ke Menhuk lakukan adalah mempersiapkan sebuah teknologi tinggi, HV di sana, dan kami mencari format ideal sehingga menjadi satu contoh yang baik, tutur Menhuk. Menhuk juga menjabarkan seperti apa konsep transportasi di IKN. Yang pertama, menurut Menhuk, ia mendapat tugas dari Presiden Jokowi Dodo Jokowi untuk membangun bandara VVIP IKN. Bandara tersebut akan memfasilitasi tamu-tamu VVIP yang akan datang ke IKN. Dan kita harus menunjukkan satu tampilan. Satu bandara yang standar internasional dengan bangunan tidak terlalu besar, tapi bangunan mengambil korak atau stelik Kalimantan, tapi bangunan modern, ujar Menhuk, yang kedua dari sektor kereta api, khusus pertama menurut Menhuk, akan dibuat autonomous rail rapid transit ART. ART salah satu alternatif moda transportasi masal di IKN baru, karena ramah lingkungan, mampu menampung banyak penumpang dan tepat waktu. Kecanggihan semacam ini diharapkan memberi efisiensi pada masyarakat. Kami akan membuat autonomous rail rapid transit, itu satu kendaraan di atas manet, dan berjalan secara virtual, ini penting, karena ini edukasi. Masa depan teknologi tidak lagi pakai rail, tapi pakai virtual. Kami sedang mencari, siapa yang paling pantas mengerjakan, terang Menhuk, yang ketiga, terkait angkutan masal perkotaan. Kemenhuk telah mengalokasikan dana untuk membeli bus, nantinya, menghubungkan bus listrik dari balik papan menuju IKN, dan di dalam IKN sendiri, kita akan membeli dan mengoneksikan dari titik ke titik menggunakan angkutan masal perkotaan. Harapannya adalah dari titik ke titik itu, masyarakat menggunakan bus, bus relatif banyak, sehingga jarak satu bus ke bus lain, tidak jauh, putur menhub. Kerempat, nantinya memanfaatkan pelabuhan-pelabuhan yang dimiliki swasta. Pemerintah juga berencana membangun pelabuhan wisata jaraknya 9 km dari titik 0 di IKN. Itu bisa menjadi satu tempat atau pelabuhan kapal-kapal untuk makan malam atau makan siang. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih telah menonton!